Hai Oke hari ini saya mau unboxing realme GT Neo 2 ini dia ini kondisinya barang dateng kayak gini ya ini kotaknya agak lecet ini lecet mudah-mudahan di dalamnya enggak lecet ya Oke kita coba cek saya ambil perasaan dulu oke tapi sebelum kita unboxing kita lihat dulu ya di sini boxnya realme GT Neo Neo 2 5G ya kemudian di depan ada GT Neo 2 ini ada pepsi kemudian di sudutnya ini realme di sini ada realme lagi kemudian di sini di belakang ada tertulis realme GT Neo 2 5G Snapdragon 870 5G di prosesor 120hz e4 AMOLED display 65W SuperDat charge stainless steel vapor cooling plus ini varian 12 GB 256 Oke kita lihat kita buka kotaknya lumayan besar ya kita lihat isinya apa aja nah disini ada hey welcome untuk realme family kemudian di sini ada ini halo-halonya ya Buku panduan buku ketunjuk penggunaan Oke kemudian kita lihat ini nah ini handphone ini warna blue ya oke kita sampingkan dulu kita cek isinya apa aja di dalam box Oh ternyata di dalam box Oh ternyata di dalam box dapet case realme ya warnanya doff hitam oke kemudian dapet charger Oh ini gede banget ya chargernya SuperDart Oke kita cek dapet kabel USB Oh jadi dia masih USB USB-port biasa uhm USB USB2 yg bisa cepsi bukan Tepsi ke cepsi Oke kemudian ada SIM injektor kita ambil ya Hiro oke dah habis kita nggak ada papa Oke kita taruh dulu ini kita masukin ya ini kita masukin benar kita taruh sini dulu nah kita akan buka dulu handphonenya biasa ya paling demen kalau unboxing kayak begini oke di belakang ada tulisan ini nggak bisa dibukain nanti aja kita Nyalain dulu sepertinya udah dipasang temper glass ya tapi ini bawaannya kita Nyalain dulu nah sebelum kita Nyalain di sini kita lihat ya tombolnya ini ini ada volume ya di di sebelah kiri samping kiri kemudian di bawah ini ada tombol sim card di sini bukan tombol ya di sini tempat sim card kemudian mic port Pepsi kemudian speaker di atas di sebelah kanan ada tombol on off kemudian di sini ini untuk speaker speaker apa mic ya saya nggak tahu dan belakang ini untuk kamera kameranya cuman 64 megapiksel menutamanya ya nanti kita bahas Oke kita Nyalain dulu Oke jadi saya sudah setting untuk realme Neo 2 nya ini ya gt Neo Oke nah ini tampilan menunya kalau boleh dilihat ini awalan tampilan menunya kemudian ini layar kedua dan ketiga ini WhatsApp semuanya sudah terinstall ya Oke kemudian di sini kalau kita lihat rusak dari atas dengan aturannya standar ya ini kita lihat nah cuman yang agak berbeda dari yang Android lainnya dia ada high-tech cloud jadi di sini high-tech cloud menyediakan penyimpanan code yang aman untuk foto video kontak catatan rekam jadi kalau realme itu dia punya high-tech cloud jadi kayak iPhone gitu kan ya Apple ya jadi dia ada high cloud tapi kalau di sini dia high-tech cloud namanya oke nanti kita akan review seperti apa ini biar kalian tahu aja dulu ya menunya apa aja kemudian personalisasi di sini kita lihat nah disini temanya bisa diatur ya fontnya juga ini ini juga bisa diatur seperti apa kompet sini kemudian layar dan kecerahan nah ini terang gelap kalau kita mau pakai yang mode gelap ya saya cuman saya yang agak ini saya coba setting dulu untuk bahasa kita lihat dulu kalau untuk kartu SIM dia tidak bisa SIM ya oke kita lihat dulu di pengaturan coba kita langsung ke pembaruan pelangkat lunak kita cek nah jadi di sini dia versi resmi 342 21 Desember 18 Android 11 kita unduh dulu ya oke ya jadi mungkin segini dulu unboxing realme GT Neo 2 nya untuk first impression nya seperti apa ya gua gua suka banget bodinya juga oke kemudian casingnya ya kalau kita lihat casingnya jadi dia doff ya doff cuman di pinggirannya ini ini ya ini dia ada sisi gloss nya jadi mengkilat begitu dan warnanya ini bukan hitam ya jadi warnanya itu agak ke apa ya abu-abu tua ya boleh dibilang abu-abu tua kayak hijau kayak hitam campuran begitu oke nanti saya lanjutkan setelah pembaruan ini saya akan review setelah pemakaian satu minggu seperti apa nanti saya info di video selanjutnya oke terima kasih telah menonton kemudian